bro and sis dengan koko wedi lagi, dan olvin lagi, kita ada di OST, overallan so tau hari kita akan bahas youtuber-youtuber kesukaan kita, jadi kalau gue start youtube itu gak bisa tepukiri selain gue suka nonton awal-awalnya, gue mulai youtube itu justru gara-gara olvin untuk start jadi youtuber ya, itu karena olvin ngasih rekomendasi salah satu youtuber yang ngebuat gue oke, gue harus buat youtube, dan awalnya juga kan kita memang ada bentuk satu tim ya, yang tidak jalannya karena sebenarnya satu tim ini juga kita bentuk karena aku sih terinspirasi dari salah satu youtuber yang sekarang tuh udah terkenal banget lah ya, bisa dibilang, tim youtuber yang terkenal malam ini kita akan bahas youtuber-youtuber kesukaan kita, 5 dari gue dan 5 dari olvin, sebenarnya kita mah banyak suka youtuber, khususnya gue ya, kalau olvin kan sekarang lebih ke tiktok kalau gue tiada hari tanpa youtube, dan gue juga belajar dari para youtuber-youtuber ya nanti yang youtuber-youtuber yang gue sebut ini sebenarnya mewakili aja sebenarnya banyak banget betul, bahkan gak enak kalau gak disebutnya kita mulai dari siapa? olvin dulu boleh, kalau aku sih, apa ya, youtuber yang pertama kali buat aku tuh terinspirasi buat youtube ya, dulu ya itu LDP sih jujur sih, karena kan kalau kita lihat tuh LDP lucu-lucu cuman gue harus hapin susah sih, susah-susah, dan bener-bener keren sih LDP tuh solid sampai sekarang juga kan, maksudnya juga idenya juga banyak, gak cuma bikin konten-konten yang lucu juga kemarin tuh sempet juga kan, maksudnya lihat mereka tuh review makanan gitu-gitu jadi udah mulai, apa ya, fleksibel lah gak cuma ke konten-konten lucu gitu loh dia banyak kreativitas di yang lainnya juga review diet review diet guntur kan diet, tapi jadinya bagus di youtube iya iya, keren ya LDP kalau kokoh? saya Ria, Ria SW itu juga favorit aku juga itu karena mulai dari olvin, jadi gara-gara Ria SW, gue start youtube keren banget sih Ria menurut aku ya itu youtuber yang paling kreatif menurut aku, versi aku ya menurut aku karena kalau kita lihat ya, dia kalau bikin video itu totalitas banget editingnya juga totalitas gitu loh kadang yang bikin kita tuh kangen sama Ria tuh ya itu kadang tuh ada, dia menciptakan kayak si curut yang adalah boneka karakter jadi karakter, dan editnya tuh niap gitu loh sampai kayak si curutnya, misalkan makan lucu, jadinya kita kayak apa ya, ih kalau lihat boneka bebek jadi ingetnya ih curut gitu loh ngerti kan jadi dia kayak menciptakan satu karakter yang menurut aku kreatif banget beneran dari Ria aduh karya Ria itu tuh pembawaannya sih iya yang buat dia jadi beda sendiri dengan youtuber lain disitu yang gue pelajarin jadi kalau lu mau jadi bagus itu jadi sendiri betul dan diri sendiri dia tuh menyenangkan iya menyenangkan banget dan kita pernah ketemu dia iya sebenernya sih ketemu dia kita pelakin foto betul dan awalnya itu kan aku yang liat ya terus aku tuh koko korea tapi gak berani tapi gak berani akhirnya sih koko yaudah kalau gak mau yaudah aku aja apa gimana ya waktu itu ya koko ya? iya si Yofin lihat Ria lagi belanja makanan di Old Chunky di Old Chunky terus pas gue perhatiin lagi oh iya bener kan yaudah sana yuk foto gue fotoin gitu dimana dia malu yaudah gue sampe gue yang sampe dan gue iri dong saya berapa foto dulu baru dia ngibrid ya iri lah kok bisa foto sama Ria SW aku juga mau lah nah setelah Ria SW seberapa bulan sebelumnya saya ketemu youtuber kesukaan saya juga Michi Momo Michi Momo saya ketemu dia pas ulang tahun juga di mall juga tapi mall yang berbeda waktu kita ketemu ya iya 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 orangnya baik sekali Michi Momo iya keliatan sih orangnya ramah sih ramah yang tidak dibuat-buat keliatan banget orangnya tuh ramah friendly kan kalo aku sih suka kalo aku kan suka makan ya jadi tuh aku suka youtuber makan itu selain Ria SW itu udah pasti Ria SW aduh nomor satu lah di hati lah itu Faridah Nurhan kan kalo kita lihat tuh kalo aku lihat ya si Faridah Nurhan ini tuh hebat sih perjuangannya sih dia itu kan memang untuk backgroundnya sendiri itu kan dulu pernah jadi TKW gitu kan sampai dia tuh bertekad bulat untuk kerja kalo gak salah dia kerja di properti sampai sekarang jadi youtuber yang terkenal dan sukses gitu loh kayak aku tuh acungin jempol pembawaan dia yang ceria review makanannya juga enak maksudnya pembawaannya enak ya review makanan tuh kayaknya makan tuh sedep gitu karena dia tuh rata-rata kalo makan pake tangan jadi ada ciri khasnya juga nih kalo Faridah Nurhan tuh kan memang cowok-cowok eh cowok-cewek jadi kalo makan tuh kalo istilahnya dia tuh ngeplok gitu loh ngeplok tuh yang makan pake tangan gitu kalo makan tuh jadi sedep apalagi kayak aku ya orang Jawa itu kan kalo makan pake tangan tuh sedep jadi kalo liat dia makan tuh kayaknya ih eh pingin gitu lapar gitu bawaannya kan nah itu salah satu sih yang aku suka juga dan dia kan juga suka makan pedas gitu kan jadi kayak gak tau sih kalo liat tuh pingin aja gitu makan jadinya itu pinternya kalo food vlogger ya bisa mancing setiap makan kita betul kalo kokoh siapa lagi yang aku suka enggak Jerome Colleen bagus Jerome ya Jerome itu niat banget juga itu niat banget dia tuh konten lebih ke apa sih aku jujur pendidikan banyak sih sebenernya food vlogger juga hmm jadi dia gak spesifik ke satu ya dia food vlogger niche-nya dia atau apa gitu niche-nya dia tuh ya Jepang sebenernya Jepang ya pernah nontonnya tau gak sih tapi tau oh aku pernah nonton sekali iya aku pernah nonton sekali tapi yang koko kasih tunjuk yang dia sama korean rumit nih kalo gak salah oh iya yang ngomong bahasa jawa hmm lucu sih lucu seru seru nah itu yang berikutnya koko suka korean rumit hmm belakangan kan banyak video dia yang presentasi dan koko kan lagi suka bikin youtube ngobrol dan sama presentasi itu salah satu kali yang mesti dipajarin dan dia niat banget sih sebenernya yang kayak korean rumit niche judge juga itu bagus iya aku suka nadia omara nah nadia omara saya taunya dari oven nadia omara iya tapi bagus kan nadia omara kan pembawaannya kayak iya itu bertiga tuh nadia omara korea rumit sama messages itu dia lebih ke apa sih storytelling bertiga storytelling sebenernya iya tapi storytellingnya tuh dia spesifik lebih kayak ke pembunuhan thriller gitu kan oh enggak juga ada video yang tentang pahlawan juga ada 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 tapi aku sih lebih sering buka yang nadia omara itu yang misteri pembunuhan kasus bertiga lah membawaannya seru sih menurut aku kayak kalo nadia omara itu kayak istilahnya tuh dia suka keluarin kata wah wah gitu jadi gini loh wah jadi gini loh wah jadi youtuber ya kalo menurut koko sih koko perhatiin sih memang banyak ciri khas mereka punya ciri khas gitu kalo misalnya punya ciri khas jadi tuh kayak kita tuh bisa bedalah dari yang lainnya gitu kan iya gak sih jadi tuh orang tuh ngeliat kita oh nadia omara yang mana itu loh yang suka bilang wah oh itu gitu jadi kalo ada ciri khas tuh enak tapi ya kalo bisa juga jangan dibuat-buat sih memang emang itu jati dirinya kita gitu iya gak sih buat-buat sih boleh ya asal dia nyaman aja iya sih iya gak sih kadang-kadang kalo kita mau bikin gimmick kan kita harus buat create gitu kan tapi harus tapi kadang kadang kalo misalnya kita create ya kadang bisa gak sih kayak kita tuh gak konsisten gitu loh iya koko bilang ya harus nyaman aja dulu iya sih iya sih mungkin nanti aku buat youtube pake bahasa tegal mungkin gak masalah pake bahasa langapak mungkin boleh yang berikutnya kalo koko panji panji pragi waksono itu koko suka karena pinter sih pinter panji pragi waksono sama dedik master dedikobusir ko juga suka iya iya kayaknya banyak banget ya yang kita suka ya maksudnya youtuber-youtuber sekarang sih mereka kalo mereka berdua nih apa ya kayak kesannya tuh apa ya smart gitu smart gitu tapi maksudnya kita cocok gitu sama pola pikir dia dan kita mau tau misalnya mereka bahasa sesuatu kita mau tau sudut pandang dia tuh seperti apa gitu koko suka podcast juga sih ya kalo podcast mah kayak dedikobusir ya dedikobusir doang oh gritte 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 koko nonton kan gritte gritte gak nonton sih tapi tau gritte vidi aldiano juga bikin tuh gak aku gak tau kalo vidi gritte gritte iya sempet nonton gritte beberapa sih beberapa waktu sih lagi denger ngobril itu antara Malau dengan Jimmy Multazam itu jadi mereka berdua itu Malau siapa ya sebenernya mereka artis sih kalo Jimmy Multazam tuh vokalis band nah ini temen kuliahnya dan juga sempet jadi artis juga mereka tuh lulusan IKJ jadi ngobrol kayak begini ngobrolnya kemarin nonton terakhir yang Andhito Paramono nonton malah namanya ngobril eh catatan si buluk gue juga baru jadi buluk itu vokalis band superglad bekas X nah abis itu sekarang dia bikin konten ngobrol gitu ya konten ngobrol ya kayak beginilah nah bikin OSnya tuh karena mereka-mereka ini ngobril si buluk panji oh MLI saya juga nonton majelis 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 lucu Indonesia lucu Indonesia iya kokoh mah sering cerita itu MLI mantap sekali iya paling itu sih favorit apa youtuber youtuber favorit iya sebenernya masih banyak sih kalo kokoh priberisi masih banyak karena kokoh arti maksudnya sering liat youtube kalau aku sekarang udah jarang dia paling youtuber lama ya Elisabeth wong dulu dulu aku sering banget sih nonton dia kan kayak video masak jadi dia masak eh misalnya gini nih misalnya ada makanan namanya ayam geprek gitu ya dia makan terus dia praktekin di rumah dia masak dia icip dia makan setelahnya gitu jadi video masak dan makan sih masak dan makan gitu jadi ya kita dapet ini juga kan resepnya juga kan jadi kita bisa praktekin gitu sih kalo dulu sih ya itu sih Elisabeth wong sih ngebum banget sih karena anda suka makan dan masak ya betul sekali mungkin nanti aku bikin youtube konten masak dan makan boleh saya yang makan oke 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 sepertinya itu saja dulu kita akan lanjut ke video-video selanjutnya baiklah sekarang sudah malam betul terus balik ke Jakarta karena kita masih masih di Berlin iya ya abis itu saya mau ke Jakarta abis itu saya mau ke Swiss baik dan saya mau ke shuttle oke karena tamu-tamu OST itu gak ada yang lokal ya iya semuanya interlokal betul oke see you guys in the next video jadi dia youtuber dan tiktoker bye